Seperti yang tadi aku udah bilang, aku goesnya lewat taman safari belakang Jadi tadi aku parkir mobil di masjid Gadok Nah, abis itu nanti kita belok kanan, lurus terus Kita bakal ketemu sama tanjakan-tanjakan yang lumayan bikin engap Aku sejujurnya lebih suka rutenya lewat sini Karena jarang kendaraan gitu loh, jarang mobil dan motor Jadi aku berasa gak terlalu polusi gitu deh kalau main road bike lewat sini Maju terus pantang mundur Oke, jadi sebenarnya aku tuh agak ragu banget kalau goes ke puncak pakai road bike Karena aku agak-agak trauma yang aku udah pernah cerita di Instagram aku Dulu aku pernah turunan lagi kebut dan hujan, licin banget Terus tiba-tiba ada ibu-ibu nyebrang, udah aku ceriakin Ternyata dia gak denger, terus aku udah rem sekuat tenaga Ternyata sepeda aku gak mau berhenti Dan akhirnya aku sempat nyerempet ibu-ibu itu Walaupun ibu-ibu itu gak kenapa-napa Tapi aku tetap kayak ngerasa bersalah gitu loh Jadi aku ngebuat aku tuh kayaknya gak kepengen banget Gue ke puncak kayak aku takut nanti kejadian kayak gitu lagi Jadi aku kayak punya trauma tersendiri Terus yang kedua juga Aku sebenarnya lebih pede main MTV daripada main road bike Kenapa? Karena menurut aku road bike itu agak-agak susah buka klitnya Jadi kalau misalkan lagi kecapean kayak nanjak kayak gini Terus udah mau jatuh Susah nyemot klit kan kayaknya Oh gimana ya Anyway ini tanjakan yang berikutnya Aku agak-agak jauh sama kameranya Karena yang tegang kamera itu super kebut Jadi disini aku udah mulai ngap-ngapan Karena asli ini tanjakannya tuh panjang banget Dulu-dulu sih aku kesini ngapnya setengah mati Tapi gak tau kenapa hari ini ngap juga sih Tapi udah gak setengah mati Mungkin ya seperempat kali ya Nah dari sini nanti kita bisa Nemus-nemus di taman safari gitu Eh sebelum taman safari sih Jadi aku sih Kayak aku tadi udah bilang Aku sih enjoy banget sih Kalau ke puncak Rute-nya lewat sini Gak lewat apa Yang jalan raya itu Nah kan Sampai gak kelihatan kan Percaya kan Yang pegang kameranya gue sih Cepet banget Lupa kali ya Lagi videoin orang yang di belakangnya Yang lagi keengap-engapan itu Semangat-semangat Percayalah Badai pasti berlaru Abis tanjakan Pasti akan ada turunan Jadi Jangan sedih ya Ayo semangat terus Nah jalur yang tadi Akan tembus Persis sebelum Taman safari Nah ini Sekarang aku Lagi di deket-deket Gunung Mas Cuaca hari ini tuh Lumayan sejuk Jadi Ngebuat aku Gak terlalu Haus Dan minum banyak Walaupun Kalau capek sih Pastinya tetep capek ya Sebenernya dari zaman dulu Aku gak pernah kepikiran Bisa gue dari Bogor ke puncak Kayak ngebayangin aja Udah gak kepengen banget Tapi ternyata Aku percaya ya Selama kita punya Kekuatan pikiran Apapun Kita bisa lakuin Yang penting Kamu semangat Bagus ya Bagus ya Bagus ya Happy sih Kalau gue ke puncak Sejuk gitu Nah ini Udah deket-deket Mau sampe Udah di daerah Telaga warna Ayo Dina Kamu bisa Ayo Dina Kamu bisa Ayo semangat Yo 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 Paling happy Kalau misalkan Udah ngelewatin Rindu Alam Dan udah lewatin Gerbang Biru Itu loh Terus tinggal Nengok ke kanan Sedikit Dan Kita lihat Ada apa Disitu Warung Nasi Bang Ade Yeay Sampai juga Alhamdulillah Di Bang Ade Aku biasanya Cuma minum aja Aku gak suka makan Soalnya Kalau habis makan Aku biasanya ngantuk Jadi aku lebih suka Makannya Kalau udah beres Goesnya Nah Kita udah memasuki Turunan-turunan Aku bersyukur banget Sekarang Aku pake Track Emonda SLR 6 disc Jadi dia ada Disc breaknya gitu Ngebuat aku Makin pede Saat turunan Kenceng Kayak gini Jadi semenjak Aku pake Track Emonda SLR 6 disc Ini Aku Trauma Aku sedikit Berkurang Loh Kalau turunan Di puncak Makasih Banyak Ya Track I love You Oke Ini aku udah Tiba lagi Di masjid Gadok Jadi Kira-kira Begitu ya Sepedahan Aku Ke Puncak Rindu Alham Adek Hari ini Semoga Kamu juga Bisa Cobain Suatu saat Nanti Semangat Terus Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Udah Nonton Video Aku